Sebenarnya bukan memasyarakan olahraga saja. Olahraga itu sudah bagian daripada masyarakat. Bedanya kormi Amangkorn ini apa? Geberakan-geberakan apa yang saya ingin lakukan ya. Sebenarnya hinduk olahraga yang berkaitan dengan mungkin mental, apa namanya, workout ya. Yoga, ada juga pernafasan, dan lain-lain. Terima kasih. Apa sih caranya pemanasan yang baik nih, biar nggak encok-encok kayak gini? Iya siapa? Ada, ayo ikut. Ayo, aduh, 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 aduh. Encoknya. Nah, kenalin ini. Oh iya, Pak. Apa kabar? Adil Hakim. Oh, Pak Adil Hakim. Nah, beliau ini mantan atli kebugaran ya. Oh, Ginaragawan. 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 Jadi bisa ngajarin stretching yang benar ya gimana? Biasa udah pasti dong. Nah, selain Binaragawan, bahannya ini ketua KORMI. KORMI. KORMI itu apa? Orangnya Tindomi, Pak. Yang biasa di warung Tindomi. Bukan. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Oh, Komite Olahraga. Ngomong-ngomong, Minggu Bugar ini? Iya. Hari ini lagi kegiatan Minggu Bugar di Car Free Day. KORMI ini mengajak hidup olahraga-olahraga yang berpartisipasi jalan. Tiap dua minggu sekali. Iya, iya. Pantesan ada yang senam. Iya, iya. Ada yang senam. Oh, senam kebinginan, senam kepanasan. Jadi KORMI ini tujuannya ingin memasyarakatkan olahraga ya, Pak? Di masyarakat. Sebenarnya bukan memasyarakatkan olahraga saja. Olahraga itu sudah bagian daripada masyarakat. Dari dulu, ada beberapa inorga atau induk olahraga yang sudah eksis sebelum Indonesia proklamasi merdeka. Ada yang sudah ada dari tahun 1940, ada yang dari tahun 1960. Sebenarnya banyak dari masyarakat yang sudah bergerak di kegiatan olahraga, yang dimana butuh naungan organisasi untuk dibantu oleh pemerintah. Oh, Pak ngomong-ngomong KORMI. Ini kan saya orang awam nih, Pak, ya? Iya. Bedanya KORMI yang saya tahu itu KONI, Pak. Bedanya KORMI sama KONI ini apa? Memang... Kasama-sama olahraga nih? Betul. Di ajang kegiatan olahraga internasional, mungkin kita akan lebih tahu dengan seperti Olimpik, KON, ASEAN Games. Nah, itu atlet-atlet yang sudah elit. Yang memang dibantu oleh pemerintah untuk memenangkan pedali emas, yang dimana itu masuk dalam definisi prestasi. Namun di lapangan, di masyarakat luas, tentu kan enggak semuanya menjadi atlet-atlet yang elit, kan? Atlet profesional. Profesional, yang elit, dan masyarakat pada umumnya hanya ingin berpartisipasi dalam olahraga yang berdasarkan komunitas, dan passion, hobi, dan lain-lain. Nah, disitulah KORMI itu terbentuk untuk membantu masyarakat yang dimana mempunyai kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa dibantu oleh komunitas. Oke, jadi yang KORMI ini lebih mewadahi olahraga yang sifatnya rekreasi ya, Pak, ya? Bukan yang kompetisi. Salah satunya rekreasi, mau dibilang, atau definisi-definisi mengenai komunitas, kesehatan, maupun bukan ya fisik, tapi mental juga. Jadi banyak di induk ke olahraga yang berkaitan dengan mungkin mental, apa namanya, workout ya, yoga, ada juga pernafasan, dan lain-lain. Jadi bukan hanya fisik seperti Binaragak, seperti saya, tetapi juga multifaset keseluruhan daripada aspek bergerak dan beraktivitas di masyarakat. Olahraga tradisional juga ada, Pak? Termasuk yang ada background tradisional, dengan juga background-nya juga ada yang difabilitas, hal-hal yang memang mayoritas di masyarakat itu ada. Basically, itu diluar daripada KORMI, mestinya KORMI bisa melayani. Di luar daripada kegiatan prestasi, semua yang terjadi di masyarakat itu bisa diberi pelayanan oleh KORMI. Pak, ngomong-ngomong, kalau misalnya di olahraga kompetisi, sekitar nasional kan ada KORMI, KORMI-nya ada KORMI juga nggak sih, Pak? Kita ada KORNAS namanya. KORNAS, oh. Karena tiap 2 tahun sekali itu juga dijalankan. Terdekatnya akan dilaksanakan di mana? 2025 kita akan dilakukan di MTB. Jadi mudah-mudahan itu terjadi, dan banyak partisipan-partisipan dan penggiat-penggiat dari masyarakat yang akan terlibat. Pak, seperti yang diceritakan teman saya tadi, kan katanya Bapak pengen itu, Pak, calon kuat ketua KORMI selanjutnya nih, Pak. Insya Allah ya, Pak. Amin. Kira-kira, gebrakan apa nih, Pak, yang mau dibawa ke KORMI periode selanjutnya, Pak? Oke. Kalau saya mungkin di Perbavi, Persatuan Binaraga Indonesia, saya membantu KORMI saat ini untuk kegiatan di PROMES, atau kegiatan public relation-nya masyarakat di KORMI. Namun, terlibatnya saya dalam kegiatan-kegiatan yang disponsor melalui DATU KORMI Foundation, saya juga merasa saya ingin bisa berkontribusi dan bisa berlakukan kontribusi yang lebih aktif lagi, di mana periode pemimpinan KORMI saat ini itu sudah ada berakhir. Ya, kalau diberikan mandat, insya Allah saya bisa maju, saya akan mencalonkan diri sebagai KETU KORMI di periode berikutnya. Gebrakan-gebrakan apa yang saya ingin lakukan, sebenarnya kita mesti membuat organisasi ini menjadi badan untuk melayani inorga-inorga asosiasi olahraga yang ada di luar dunia masyarakat. Betul, dan mempromosikan kegiatan-kegiatan dan juga olahraga-olahraga yang ada di masyarakat tersebut. Jadi, banyak yang perlu PR yang perlu dilakukan, tapi pada dasarnya potensi daripada partisipasi masyarakat ke inorga, itu bisa dibantu melalui KORMI biar lebih inklusif, lebih luas lagi dinikmati oleh masyarakat. Minggu buganya yang tadinya cuma dua minggu sekali ya, Pak? Ya. Mungkin mungkin bisa jadi seminggu sekali dan di banyak tempat mungkin ya? Betul, itu yang kita harapkan adalah format seperti Car Free Day. Itu sebenarnya sebuah kegiatan yang dimana masyarakat di setiap daerah, bukan hanya di Jakarta, sudah merasakan kebutuhannya. Jadi, secara sosial, komunitas, itu Har Free Day sebenarnya sesuatu yang baik, positif. Nah, ditambah dengan juga kegiatan berkaitan dengan olahraga masyarakat. Yang dimana orang mau berpartisipasi, ada asosiasi atau organisasi-organisasi terbentuk di masing-masing jenis olahraga tersebut. Passion-nya dimana? Kan setiap orang belum tentu suka sama bina raga atau suka bola, sepak bola. Jadi, ini sangat luas sekali untuk bisa diberikan, di-offer kepada masyarakat dan tinggal masyarakat bisa memilih pilihan-pilihan partisipasi di kegiatan olahraga tersebut. Apalagi kan banyak banget kan, Pak, yang di bawah itu ya? Ada berapa, Pak? Ada 90 inorga saat ini ya. Termasuk tadi BMX. Keren banget. Tadi aku nonton BMX-nya keren banget. Dan itu di latar tutup di 90 itu akan terus berkembang dengan adanya partisipasi-partisipasi masyarakat di daerah-daerah gitu. Jadi, hal-hal yang tradisional, hal-hal baru, itu dimana masyarakat sendirilah yang bentuk dan informasi ada untuk melayani biar kegiatan positif tersebut di masyarakat terus berlangsung. Ngomong-ngomong, di masyarakat tadi itu apa akan ke sekolah juga? Betul. Sekolah, salah satu, namanya, apa, venue ya. Yang dimana anak-anak masih, ya, dari pulang sekolah, masih perlu adanya belajar bersosial satu sama lain. Dan juga yang positif ya. Jadi, jangan berinteraksi dan berkompetisi antar sesama dengan positif dan sehat. Makanya, organisasi-organisasi olahraga di daerah itu dibutuhkan sekali untuk membentuk karakter-karakter insan-insan Indonesia, putra putri Indonesia yang satu hari menjadi pemimpin yang mempunyai karakter pemimpinan, bertoleransi, berkehidupan sosial yang baik. Yang pastinya si Ades Mani dan Ruhani ya, Pak? Yang pastinya kayak si bapaknya. Oh, iya, bener. Mudah-mudahan dicolong. Jadi, nanti anak, apalagi kalau nanti di sekolah, Pak, jadi nggak cuma makanan aja yang gratis, tapi nanti ada olahraga. Karena kan makanan itu salah satu kebutuhan dasar untuk survival ya. Tapi setelah kita udah dapat makan, kita kan butuh juga. Sup, dibakar. Iya, bukan aja hanya bubakar. Hal-hal berkaitan dengan, apa namanya, di mental kita dan kita punya rasa, rasa apa positif, compassion. Jadi, hal-hal kayak gitu bisa didapat dari kita melakukan kegiatan dan juga secara individu maupun komunitas. Jadi, makanya inorga-inorga itu terbentuk untuk memberikan peluang buat masyarakat bisa berpartisipasi dan bisa men-channel-kan aspirasi mereka. Yang pastinya nanti masyarakat tidak ada lagi yang buta, buta basic, orang-orang basic. Misalnya kayak saya tadi sampai encoh, salah pemanasan. Iya, karena kurang aware, pemahaman tentang itu, basic. Makanya, mesti kenalan sama teman-teman, yang olahraga juga, dan akan ikut menjadi bagian daripada komunitas olahraga. Iya, betul. Jangan asal-asalan lagi, Bang. Kan ini udah diajarin. Oke, Pak. Andal lagi. Iya, makasih banyak ya, Pak. Semoga nanti saya bisa banyak belajar. Ayo, nanti saya bantu. Ajar-ajar gimana stretching-nya. Makasih, kan, kenalannya. Iya. Jadi, tahu banyak lagi. Tuh, makasih banyak ya, Pak. Thank you. Thank you. Thank you so much. Oke, support lombor. Itu ya, jangan ngikut kayak gue ya, di stretching kami salah. Seperti yang kata Pak Adil tadi bilang, kita harus mulai memahami tentang, dan apa tadi, Pak? Memasyarakatkan itu ya, tadi ya. Bagian daripada olahraga masyarakat. Bagian dari olahraga masyarakat. Oke, follower. Sampai di sini dulu kita ya. Kita jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.